TNI Angkatan Udara mengerahkan 3 unit pesawat tempur F-16 untuk mengamankan kegiatan KTT ASEAN yang digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. 3 unit pesawat tempur itu tiba di pangkalan udara El Tarikupang, Nusa Tenggara Timur pada selasa 9 Mei 2023 pagi. Panglima Koops Udara Nasional Marsakal Madya TNI M. Tony Harjono menyebut pesawat itu didatangkan untuk mengamankan wilayah udara selama pelaksanaan KTT ASEAN. Berdasarkan perintah Panglima, TNI AU menggelar beberapa kekuatan udara untuk mengamankan wilayah udara di sekitar Labuan Bajo. Selain itu, Labuan Bajo juga disiagakan 3 pesawat Hercules yang berfungsi untuk mengevakuasi medis dan 2 helikopter VIP. Pihaknya juga melaksanakan teknologi modifikasi cuaca yang melibatkan 2 pesawat C212 yang standby di Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah menyebut pihaknya menyiapkan operasi pengamanan VVIP di sekitar Labuan Bajo. Ada pun unsur sergap F16 terbagi dalam 2 home base yakni lanut L. Tari Kupang oleh Skadut 14 dan lanut Iswah Yudi Magetan oleh Skadut 3. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!